Kayak tuh pengen aku tuh sendiri gitu loh Karena kalo aku nikah otomatis kan mereka kan gak bisa Eh apa, kita yang mau kamu sendiri? Kamu yang pengen sendiri Apanya sayang? Jadi saya tuh sebagai teman sahabatnya Dewi Persik, saya coba mau bilang Lu memang pingin, lu bilang Ada yang putus, Alhamdulillah Jadi memang Dewi pada akhirnya menyelesaikan hubungannya dia yang kemarin ini Karena dia, ah tau lah Kamu yang pada kamu aku tau Ada yang putus, Alhamdulillah Doanya Mas Rian tuh emang kayak gitu dari dulu Karena Mas Rian tuh jangan tercinta sama gue Mas Rian Iya Asar, asar ya Sudah, itu aja Udah aneh Udah bawa ancarannya Mau pengen apa sih? Ini coba kita ntar putus Enggak kita Enggak apaan Kita, kita, kita sebagai sahabatnya Dewi Persik Kita coba mau bilang terima kasih Oh my God Jadi gosipnya dari lu? Enggak, dari gue Enggak, dari gue Emang udah nyata Enggak, siapa bilang gozip Orang fakta Iya Fakta Enggak, itu mereka biasa Mereka tuh pengen aku tuh sendiri gitu loh Karena kalo aku nikah otomatis kan Mereka kan Enggak bisa Apa, kita yang mau kamu sendiri Kamu yang pengen sendiri Iya Enggak, mereka ini temen-temen aku udah biasa kayak gini Apalagi dia gitu Siapa dia? Siapa dia? Siapa sih? Mas Rian Lu aja punya perasaan sama Rian Orang Mas Rian Kan Mas Rian yang bolak-balik ngomong lu tentang si pilot itu mulu lu sampe berantem sama dia lu Oh jadi Rian berseteru sama pilot itu? Iya Oh Gitu Oh my god Pantesan putus Gara-gara Rian nih ya berarti ya Bukan dia telepon Yang angkat dia Teleponan Oh Rian tuh ngelepon-leponin kak Dewi Iya Astabralahajim Mikung, mikung Astabralahajim Ya aku mikung memang Ya kalo pilotnya ga ada Mada Dewi yang telepon aku wey Ya saya ingin gitu lah Gitu Gitu Itu temen-temen yang buat Gak ada Masih aja Gitu Iya itu berita dari mana? Gitu loh Itu yang aku tanya itu berita dari mana? Aku cuman gak tau Cuman kalo misalkan saat ini memang beliaunya lagi sibuk Kan lagi ada pembukaan dari mas kafenya itu ke Perth gitu Itu memang iya Jadi jarang ketemu tuh memang iya Di kledekin kaya gitu pesel gak mbak? Ya menurut aku sih baik ya Karena kutunya aku aja masih dipajang sama dia gitu Cuman kalo secara intens ketemu Karena mungkin temen-temen tuh kan Intinya temen-temen tuh pingin waktunya aku Mereka gak pingin aku punya pasangan Mereka kalo punya pasangan kan Utomasi kalo mereka ngajakin ayo ke sini Aku kan bilang gak bisa Padahal bukan karena ada cowok Atau ada pacar Tapi karena memang kan Aku selalu bawa ke Mamiku kalo kemana-mana Gitu Aku sama Mas Ruli aja Mas Ruli dateng aja Mamiku juga aku bawa gitu Jadi aku gak pernah berduaan Karena memang kan belum nikah gitu Mbak Dewi dibilang putus sama temen-temen Mas Rulinya kesel gak sih? Atau kayak gini Kalo Mas Ruli ada masalah sama Mas Rian Iya Jadi Mas Rian itu kan suka bercanda Mungkin Mas Ruli baper Jadi pas telpon diangkat sama Mas Ria Sama Mas Ruli Karena si Mas Riannya ngomongnya tuh kayak Gue butuh DP Gue mau ngomong sama DP Gini-gini Mas Rulinya tuh ngambek Ngambek Saatnya aku berantem sama dia Berantem sama dia di depan Ada Mas Ruli tuh merasa bahwa Kok lu lebih belain temen-temen kamu Gitu loh ketiba aku Gitu Habis itu udah langsung dia kesel di blog Gitu Doan Di blog yang punya Tapi udah baikan Udah gak ada masalah apa-apa Cuman itu doang Gitu terus Jadi kapan nikahnya? Kok aku kan gak tau be Aku kan biar perekuan Aku gak ngerti Ya kalo jadi nikah sama Mas Rulinya Syukur Alhamdulillah Kalo gak jadi nikah Ya kita cari target 500 juta yang lain